Mentan Amran, sawah baru Merauke jadi harapan masa depan pangan Harapan besar untuk masa depan ketahanan pangan Indonesia kini tertuju pada langkah strategis di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Merauke Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memimpin apel Brigadis Wasembada Pangan sambil meninjau langsung lahan dempot padi seluas 20 hektare Hasil dari jatah sawah baru yang digarap bersama warga lokal, TNI, dan Polri Brigadis Pangan yang menggarap lahan dempot terdiri dari unsur warga lokal Wanam, TNI, dan Polri Ujar Amran dalam keterangannya Senin 25 November Dalam kunjungannya, Mentan memantau pertumbuhan padi yang terlihat menghijau di lahan percontohan tersebut Bahkan padi yang ditanam oleh Presiden Prabowo Subianto pada 4 November 2024 kini tumbuh subur Menjadi bukti keberhasilan teknologi dan upaya pertanian modern di Merauke Dukungan Al-Sintan dan Teknologi Canggih Sebagai bagian dari strategi pengembangan, Brigadis Pangan mendapatkan paket alat dan mesin pertanian Al-Sintan Termasuk traktor roda 4 dan roda 2, rice transplanter, serta combine harvester Tak hanya itu, Mentan menjanjikan tambahan pompa air untuk meningkatkan produktivitas di lahan sawah baru tersebut Nanti segera kirimkan tambahan pompa, ini tanaman bisa tumbuh baik Nanti menjelang panen saya akan kembali melihat lagi Tolong pengawalan dan pendampingan lebih intensif Tegas Amran Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengimplementasikan pertanian modern Memanfaatkan teknologi seperti varietas unggul, sensor tanah dan cuaca, hingga drone pemantau lahan Langkah ini diakini mampu meningkatkan hasil panen para petani setempat Sekaligus memperkuat posisi Merauke sebagai lumbung pangan Indonesia Timur Merauke potensi besar untuk ketahanan pangan Menurut Amran, wilayah Merauke memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi pangan nasional khususnya padi dengan prospek memenuhi kebutuhan domestik bahkan ekspor Ini adalah harapan masa depan pangan Indonesia Kami optimis lahan cetak sawah baru ini mampu berproduksi, ungkapnya penuh optimisme Langkah ini melanjutkan arahan Presiden Prabowo yang pada awal November lalu turut menyaksikan persiapan lahan demplot di Merauke Presiden menegaskan pentingnya teknik budidaya modern agar wilayah Timur Indonesia dapat menjadi pilar ketahanan pangan nasional Dengan semangat gotong royong dan dukungan teknologi Lumbung pangan Merauke diharapkan tidak hanya menguatkan pasokan pangan nasional tetapi juga menjadi model keberhasilan bagi daerah lain di Indonesia